Perguruan karate Gojugaipalopo tengah mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan Open Turnamen Karate dan Dim Cup yang akan berlangsung selama 3 hari mulai 16 hingga 18 Juni mendatang. Sebelumnya Gojugaipalopo telah meraih prestasi yang membanggakan dalam beberapa ajang kejuaraan karate di Indonesia. Prestasi Gojugaipalopo telah dikenal hingga ke tingkat internasional, seperti Faisal Senudin yang sering memperoleh juara mewakili Indonesia, serta kader Palopo yang sudah masuk pusat pembinaan pelajar di Makassar bersama 7 orang lain. Selain itu, atlet Gojugaipalopo juga telah banyak menjuarai event-event di Indonesia, seperti Piala Ketua Umum Gojugaipalman dan berhasil meraih juara umum pertama. Sejak didirikan, pada tahun 1982, Gojugaipalopo telah memiliki 9 dojo yang tersebar di wilayah Palopo dengan jumlah anggota mencapai 300 orang. Dalam kejuaraan dan Dim Cup yang akan datang, Gojugaipalopo akan mengirimkan sekitar 90 atlet yang akan mewakili Forky dan Gojugaipalopo. Pelatih Gojugaipalopo, Sensei Yansen Lala, mengatakan akan terus mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan dan Dim Cup ini, demi membawa nama Gojugaipalopo. Merikrut terus, kami telah menerima terus pendaftaran-pendaftaran, membuka terus pelatihan-pelatihan untuk yang sabu putih, sabu kuning, sabu hijau, sabu biru, coklat, dan kami punya pemegandaan ini sekarang, pemegandaan itu ada sekitar 25 orang. Untuk di kota Palopo ini. Jadi kami, dari Gojugaipalopo, kami terima siapa saja yang mau ikut masuk bergabung sama kita latihan bersama, silahkan mari ada di dojo, silahkan dojo-dojo Gojugaipalopo, ada di sembilan tempat latihan, silahkan kalau mau daftarkan diri silahkan di sana. Bisa juga di sini, namanya dojo GKC, Gojugaipalopo, di lapangan tenis Kodim ini. Silahkan, kami menerima dengan senang hati, jika ada yang mau bergabung dengan kami. Sensei Yansela juga mengatakan bahwa Gojugaipalopo membuka pendaftaran untuk semua sabuk, mulai dari putih hingga pemegang sabuk hitam, yang saat ini berjumlah 25 orang. Bagi yang ingin bergabung dan mengikuti latihan bersama Gojugaipalopo, yang tersedia, termasuk dojo Gojugaipalopo yang berlokasi di lapangan tenis Kodim. Kami dari orang tua atlet dojo juga sangat mendukung kegiatan ini, samping anak-anak berprestasi juga mendukung sepenuhnya kegiatan di luar, misalnya ada turnamen-turnamen, anak kami dihubungkan. Zulfikri dan Nada Gabrilya mengabarkan untuk Koran Surya, Surya TV. Terima kasih telah menonton!